Rusia mengeluarkan pernyataan tidak biasa. Negara tersebut mendesak aliansi fakta pertahanan Atlantik Utara alias NATO untuk mengadakan rapat darurat. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan NATO harus mengadakan pertemuan darurat untuk membahas temuan baru-baru ini tentang ledakan pipa gas Nord Stream pada September lalu. Wartawan investigasi Seymour Hersh yang memenangkan hadiah Pulitzer pada 1970 mengatakan dia mendapatkan informasi soal penyelam Angkatan Laut Amerika Serikat telah menghancurkan jaringan pipa dengan bahan peledak atas perintah Presiden Joe Biden. Gedung putih menolak klaim bahwa Amerika Serikat berada di balik ledakan pipa gas Nord Stream yang mengirimkan gas Rusia ke Jerman sebagai benar-benar fiksi palsu dan sepenuhnya fiksi. Sweden dan Denmark yang zona ekonomi eksklusifnya menjadi titik ledakan telah menyimpulkan bahwa pipa-pipa itu diledakan dengan sengaja. Tetapi belum mengatakan siapa yang mungkin bertanggung jawab. Joget ini melakukan hal. Kami melakukan pula yang keringat dengan pula-bipa itu dan kemudian keringat. bersama keb milligram tersebut kemudian keringat. Kami melakukan hal yangper goreng. Kami melakukan penyelamaran ke dalam materi dan kemudian keringat. Kami l segundos sekarang di luar-bipa itu berdasarkan kersiaan yang berdasarkan petugasya. dari jahat oleh 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 jahat tentu semua fakta harus menjadi petunjukkan tentang arwah